Ketika habis olahraga itu sangat bagus sekali, kalau dilihat sungguh fresh, sungguh segar karena aliran darahnya lancar. Mark West tahun 2018 menyatakan bahwa aktivitas fisik yang teratur itu mencegah penuaan, mencegah disfungsi mitokondria dan memperpanjang telomer. Kita tahu bahwa telomer ini sangat penting untuk menghambat skin aging atau penuaan wajah. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Video kali ini narasumbernya yaitu seorang ahli anti-aging medicine, Dr. Ade Tetifani M. Biomed atau biasa dipanggil Dr. Teti, merupakan seorang lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang. Dan beliau merupakan lulusan anti-aging dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali. Menarik ya, masalah anti-aging. Jadi kali ini yang dibahas adalah bagaimana kita menjadi bugar dan cantik dengan olahraga. Aku yakin teman-teman banyak yang belum tahu bagaimana olahraga yang baik dan benar. Pokoknya teman-teman harus nonton deh, kita kan pengen hidup sehat dengan berolahraga, namun dengan olahraga yang nggak asal-asalan. Oke guys, selamat menonton. Semoga bermanfaat. Check this one out. Teti, balik lagi untuk memberikan ilmu, sharing ilmu bagaimana caranya kita untuk bugar, sehat, dan juga sekaligus cantik atau ganti masa ini. Nah, kalau tadi kan judulnya bugar dan cantik. Cantiknya kapan? Dari tadi dibahasnya tentang olahraga terus ya. Kapan nih cantiknya? Cantiknya nggak mulai-mulai. Nah, sekarang kita harus berpikir, apakah tubuh bugar itu akan terlihat cantik? Kenapa sih ngomongnya kok pakai cantik tadi ya? Kenapa sejalan? Kita kembalikan lagi definisi cantik ini apa. Definisi cantik ini tidak berkerut, seperti bayi yang ada di sini, dia tidak berkerut. Mukanya jelas shapingnya, tidak ada keriput, glowing, mukanya enak dilihat, tidak ada jerawat, tidak ada freckles, tidak ada bintik-bintik hitam, tidak ada bintik-bintik putih, sempurna. Nah, apa sih hubungannya dengan bugar? Kita lihat dulu penelitian-penelitiannya. Johnson dalam bukunya menyatakan bahwa olahraga memperlancar aliran darah, meningkatkan uptake oksigen termasuk aliran darah di kulit. Jadi, semakin kita berolahraga, aliran darah di kulit kita semakin lancar, ditandai dengan sesudah olahraga, kulit kita semuanya merah seperti layaknya kita bayi dulu. Makanya kulit ketika habis olahraga itu sangat bagus sekali, kalau dilihat sungguh fresh, sungguh segar, karena aliran darahnya lancar. Mark West tahun 2018 menyatakan bahwa aktivitas fisik yang teratur itu mencegah penuaan, mencegah disfungsi mitokondria dan memperpanjang telomer. Kita tahu bahwa telomer ini sangat penting untuk menghambat skin aging atau penuaan wajah. Nah, sajan tahun 2012 menyatakan ada hubungan asupan vitamin, beta-karutin, tokoferol, dan flavonoid untuk mendapatkan kulit yang awet mudah. Dan kata dan desai tahun 2014 menyatakan bahwa makanan dengan glisemic indeks tinggi akan meningkatkan risiko akne. Dalam arti kata, kita harus mendapatkan kulit yang cantik. Ini dia gambarnya, bisa dilihat. Lihat di sini, jika kita kurang olahraga, berat badan akan bertambah. Jika kita berolahraga, fat free massnya akan berkurang. Begitu juga di kulit. Di kulit akan berkurang fat free massnya, yaitu akan berkurang kelenjar sebastiannya, sehingga aknenya menjadi tidak ada. Jadi, ketika orang sudah kita berikan aluvera gel, sudah kita berikan krim, tapi aknenya masih banyak, minta saja olahraga dulu. Olahraga, coba lihat nanti akan hancur selemaknya itu. Berarti harus dikasih UD2 dong? Iya, dikasih UD2. Iya, harus lari. Gunanya untuk apa? Supaya fat free massnya ini hilang. Nah, terus kulit akan terlihat lebih bagus. Kulit terlihat tidak bergelambir. Kenapa? Karena otot-otot di wajah akan terbentuk. Sehingga apa? Sehingga kulit di wajah akan lebih kencang, lebih bagus. Ini dia. Ini efek olahraga ke seluruh tubuh termasuk ke kulit. Jadi, untuk mendapatkan penuhi nutrisinya dan dapatkan kulit cantiknya. Ini dia. Harus olahraga, harus memakan makanan yang bergizi, cantik sambil olahraga dan melawan COVID-19. Apa hubungannya nih lagi-lagi ke COVID-19? Nah, ini dia hubungannya. Jadi, kalau tadi saya ditanya, saya konsumsi King C. Iya, saya konsumsi King C. Kenapa? Untuk kecantikan dan juga untuk melawan COVID-19. Kenapa? COVID-19 bisa kita lawan dengan vitamin C sampai 4 gram. Ini orang yang resiko tinggi, boleh memakan sampai 4 gram. Vitamin D boleh kita makan sampai 10 ribu iu. Itu bagi orang yang terkena COVID-19 bisa sampai 10 ribu iu. Zinc bisa sampai 50 miligram. Dan harus tinggi antioksidan. Dan ini semuanya ada. Nah, kalau yang di dalamnya sudah selesai, bagaimana caranya? Baru kita beranjak ke terapi luar. Terapi luarnya, punya semuanya, sudah ada pencuci mukanya, sudah ada serumnya, sudah ada krimnya, dan sudah ada maskernya. Ini dipakai semua? Iya, dipakai semua. Mulai dari pencuci muka, setelah itu serum, terus dikasih krim, dan terakhir kita memberikan peralatan dengan masker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!